selamat menikmati selamat menikmati sampai dengan pengenalan terhadap hewan dan hal tersebut sangat cocok bagi anak-anak sebab kebanyakan stasiun televisi mereka menggunakan sinetron sebagai primadona guna menarik minat dari penonton dengan mengesampingkan rata-rata usia penonton yang kedua adalah memberikan inovasi-inovasi dari tayangan yang ditampilkan sebab sebenarnya banyak sekali tayangan yang menarik ketika ditonton hanya saja kebanyakan tayangan kurang inovasi sehingga menurunkan minat penonton televisi maka sangat diperlukan sekali kreativitas dari pekerja yang bekerja di stasiun televisi juga harus memperhatikan tayangan yang mereka tampilkan agar stasiun televisinya tidak kehilangan penonton setianya ketiga adalah menampilkan film-film luar negeri semenjak pandemi corona mulai masuk ke Indonesia pada awal Maret lalu industri pertelevisian mengalami pengurangan kegiatan mulai dari proses syuting sampai dengan produksi perfilman juga terkena dampak dari penyebaran pandemi ini sebab pemerintah Indonesia mulai menerapkan sikal distancing guna mengurangi banyaknya korban terjangkit pandemi corona ini saya juga akan menampilkan beberapa pendapat dari narasumber saya mengenai lebih memilih televisi atau youtube sebagai salah satu sumber informasi berikut videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Renu Groho dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Winsus Karyau saya lebih memilih menonton TV sebab dari efisiensi penggunaan paket kita lebih efisiensi kemudian juga saya sekarang berada di kampung jadi kondisi disini juga begitu minim signal dan juga agak susah signal jadi kalau untuk nonton youtube ataupun sebagainya saya rasa kurang tepat untuk berada di kampung jadi saya lebih memilih nonton TV youtube karena banyak pilihan channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Ujimertal Ujana dari Fakultas Psikologi Winsus Karyau baiklah disini pertanyaannya ialah mana yang lebih anda pilih jika menonton televisi atau menonton youtube kalau menurut saya kalau menurut saya lebih baik memilih menonton youtube karena dilihat dari segi barang elektronik yang biasa digunakan bisa dibawa kemana-mana berbeda dengan televisi yang hanya bisa digunakan hanya satu tempat saja karena wujudnya yang terlalu besar karena wujudnya yang terlalu besar jadi jika dibawa kemana-mana itu sulit jika dilihat dari segi jaring jangkauan akses memang lebih hemat televisi karena tidak membutuhkan kuota internet namun jika dilihat dari banyaknya channel yang tersedia maka televisi sangat berbanding jauh sekali dibandingkan youtube karena televisi kebanyakan hanya bisa menonton sinetron yang hanya menjadi primadona bagi hampir keseluruhan channel yang tersedia baiklah terima kasih Assalamualaikum Wr Wb hanya ini video yang dapat saya sampaikan untuk segala kekurangan saya mohon maaf dan saya mengharapkan kritik dan juga saran dari teman-teman yang sudah menonton video ini dan saya akhiri Assalamualaikum Wr Wb selamat menikmati